Kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional Timur Sumatera antara Jambi Palembang terjadi pada Sabtu malam dan tidak adanya korban jiwa. Dalam kejadian ini namun lima penumpangnya dilarikan ke rumah sakit terdekat karena luko akibat benturan keras di dalam mobil tersebut. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Inilah suasana kecelakaan sebuah mobil agia warna hitam bernopol BH5342XX dari arah kota Jambi yang mengalami kecelakaan dengan menabrak dari belakang sebuah bus umum yang sedang berparkir di bahu jalan antara Muara Jambi menuju wilayah Palembang di kilometer 11 Pondok Meja Muara Jambi. Akibat tabrakan tersebut, kondisi mobil agia tersebut dalam keadaan ringsak di bagian depan dan mengalami pecah pada sebagian mesin mobil tersebut. Sementara untuk kondisi mobil bus warna kuning bernopol BK7066OI mengalami kerusakan di bagian bemper belakang kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun dari seluruh penumpang mobil agia tersebut yang berjumlah lima orang termasuk sopir mobil dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Jambi. Untuk pecahkan lalu lintas, kendaraan antara mobil bus dengan mobil Toyota Agia di kilometer 11 RT26 bisa pernah mencari kata-kata ini atau nggak bagi murah jatuh. Konologis mobil Toyota Agia berjalan dari arah Jambi, negara Jambi, maletang akan menabrak bus yang sedang berparkir di bahu jalan. Untuk papan kecelakaan, hanya luka-luka saja dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Nasional Jambi, Palembang sempat terjadi kemacetan. Rokya Putri Senjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!